Musik Anggota DPR RI Nasirul Falah Amru atau Gus Falah menanggapi kemarahan Spanyol atas keputusan Indonesia menghentikan ekspor konsentrat tembaga. Gus Falah menegaskan penghentian ekspor itu adalah hak Indonesia sebagai bangsa. Indonesia, ujar Gus Falah tak ingin lagi mengekspor bahan mentah atau setengah jadi karena itu ciri ekonomi kolonial. Politisi PDIP perjuangan itu melanjutkan kemarahan Spanyol itu serupa dengan tindakan Uni Eropa yang menggugat Indonesia di World Trade Organization atau WTO atas pelanggaran ekspor biji nikel. Dan pada 30 November 2022, Indonesia secara resmi dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel. Musik Sebelumnya, Direktur Fortopolio dan Pengembangan Usaha Mind ID di Loseno Widakdo mengatakan Spanyol ngamuk karena Indonesia memutuskan menghentikan ekspor konsentrat tembaga. Hal itu karena dengan kebijakan penutupan ekspor konsentrat tembaga, pabrik-pabrik di Spanyol terancam tutup. Arifin menegaskan pelarangan ekspor konsentrat tembaga tetap berpegang pada amanat di dalam UU Minerba yang mengatur larangan ekspor mineral yang belum dimurnikan seperti konsentrat. Sementara itu, kebijakan larangan ekspor mineral belum diimbangi dengan jumlah fasilitas pengurnian dan pengolahan smelter tembaga di dalam negeri. Saat ini terdapat dua perusahaan yang tengah membangun smelter tembaga. Di antaranya adalah PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara di mana smelter dari kedua perusahaan tersebut diproyeksikan baru akan beroperasi pada 2024. Harapun Arifin menyebutkan akan melihat terlebih dahulu progres dari smelter yang sedang dibangun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Penghentian ekspor barang mentah sejumlah komoditas mineral Indonesia dilakukan melalui kebijakan hilirisasi demi meningkatkan nilai tambah produk. Menurut Dilo, Spanyol ngamuk dengan kebijakan penutupan ekspor konsentrat tembaga karena pabrik mereka terancam tutup. Namun saat ini negara di Eropa Barat Daya itu telah memiliki eksportir tembaga baru. Sampai saat ini sudah ada dua perusahaan yang dilarang mengekspor konsentrat tembaganya, yakni PT Freeport Indonesia atau PT FI dan PT Aman Mineral Internasional TBK. Terima kasih telah menonton!